Kemuliaan Tuhan Dengan apa? Dengan muka yang tidak berselubung Ada firmannya Saya ulangi Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan Dengan muka Yang tidak berselubung Nanti kita gak tau Ayatnya tanya Pak Gembala Atau gak nanti saya kasih tau Dengan tidak Berselubung Saya ulangi lagi Kemuliaan Tuhan harus kita pancarkan Dengan muka Yang tidak Berselubung Itu firman Tuhan Bukan saya Karena Pak, bagaimana kita memancarkan Dari wah Wajah Wajah kita harus segambar dan serupa Dan kenapa kita bercermin Apakah kita bercermin pakai wajah Atau pakai punggung Tapi banyak saya lihat Di media sosial Orang foto Bukan wajahnya di foto Begini Wah udah gila Apa udah berubah ya Gambar Allah Kenapa kita bercermin ini Gambar Allah Maka orang yang beriman Terpancar dari wajahnya Gak mungkin terpancar dari Apa yang Menjelubungi dia Gak akan terpancar Dan akan terlihat dari matanya Orang yang takut Matanya pasti Ciut Perhatikan deh orang Gertak orang Langsung Selalu tunduk Tapi orang yang Dia akan Tahan terhadap Gertakan Dia tidak mudah digertak Bahkan dia tidak akan Tidak akan mundur dari Gertakan Itu baru anak Tuhan Itu cerminan Tuhan Seperti Yesus Yesus katakan Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Artinya apa Perhatikan firman Tuhan Kata ada tertulis Itu adalah Perhatikan firman Tuhan Perhatikan Perhatikan Itu senjatanya Yesus Ada tertulis Bahwa manusia Bukan hidup dari roti saja Tetapi Dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Amen Bukan Bukan itu Nah tetapi sekarang apa Kita digiring Habis gimana Kalau gak saya gak kerja Habis gimana Kalau gak saya dipecat Habis bagaimana Kalau saya gak Jadi simpenan orang Saya gak bisa ini Saya harus ngomong gitu aja deh Biar Biar apa Karena gini Orang kalau tersinggung Itu dia kekiran terus Semoga roh kudus Bukan semoga Saya imani Roh kudus Menjamahnya Tapi di tempat ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kita Waktunya udah singkat Jangan ngomong-ngomong Dengan bahasa yang Bubur Masih Anak-anak Pakai makanan keras Supaya apa Karena kalau gak pakai keras Makanan keras Kitanya Santai-santai aja Ini waktunya begitu cepat Siapa yang nyangka Dua tahunnya lu Pas Tahun baru 2019 Bahwa kita akan Masuk ke dalam Masa Kesukaran Masa Kesukaran Yang dibikin Sukar oleh orang Yang senang Melihat Orang susah Masa kesukaran Tetapi Dianya Merekanya Senang-senang Oh iya bener Merekanya senang-senang Tapi gak apa-apa Tunggu Waktu Tuhan Amen Wow gak bisa diiniin Tuhan itu pedangnya tajam Berikutnya Apa dampak dari mendengarkan firmannya Matius 12 Ayat 35 Orang yang baik Mengeluarkan hal-hal yang Baik Dari perbendahraannya Yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari perbendahraannya Yang jahat Jadi kalau kita Fokusnya Kepada firman Tuhan Pasti yang keluar baik Kalau kita fokusnya Kepada Apa yang Disodorkan Disajikan oleh dunia Lewat media-media Yang mereka siapkan Untuk apa Untuk mengontrol Kita punya mindset Untuk mengendalikan Pikir kita Untuk menggiring kita Menjauh dari kebenaran Maka Yang keluar itu Seperti ini Dan akhirnya Ketika kita mendengarkan itu Kita akan memperkatakan Dan akarnya Dari mana Dari dalam hati Dalam hati kita Itu adalah akar Jadi pohon mati Dia matinya Dari dalam dulu Jadi kalau ada Yang meninggal Sebenarnya Organ di dalamnya Mati dulu Rusak dulu Dia Dia gradual Dia bertahap Tahap 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 Akhirnya mati Seperti ketika Yesus Mengutuk pohon arah Hari itu Pohon arah Masih hijau Dan pagi kering Artinya apa Akar ini yang menentukan Dari dalam Terpancar keluar Jagalah hatimu Dengan segala Kewasbadaan Karena dari Dalam Dari situlah Terpancar kehidupan Jadi Banyak orang-orang Yang Mati Meninggal Diakibatkan apa Akar Dari dalam Apapun Apapun Alasannya Apapun Bentuknya Penyakitnya Yang disebut oleh Dunia penyakit Ingat Penyakit itu adalah Serangan roh Kenapa Karena kita adalah Makhluk roh Jadi Kalau kita tidak Berjaga-jaga Siapapun orangnya Kalau kita tidak Berjaga-jaga Penyakit itu Bagaikan singa Yang mengaum-ngaum Mengaum Bukan berarti Dia bisa memakan kita Bagi anak-anak Tuhan Dia mengaum Dia hanya nunggu Orang-orang yang lengah Orang-orang yang lengah Orang-orang yang lemah Orang-orang yang di luar Kristus Orang-orang yang Tidak bersama Kristus Itu yang akan dia tetamnya Ada orang yang Kelihatan bersama Kristus Tetapi apa Ketika Menghadap Ketika masa tenang Mudah sekali Haleluya Shalom Ada Ada saya Lihat satu lagu Judulnya Harapanku Harapanku Dia percaya yang Aku percaya Mujisat Eh Kupercaya Apa yang mustahil Tetapi saya bilang Kenapa Pada saat Masa seperti ini Yang mustahil Kita sudah Tidak percaya lagi Pada saat Kapan-kapan Kapan-kapan Sudah gak ada Sudah pergi Diusir-usir Sebenarnya bukan Kita yang usir-usir Kita yang jauh dari Tuhan Setan Sudah kalah dari Sejak Yesus Bangkit dari antara Orang mati Itu sudah Kalah Kitanya yang Menjauh dari Yesus Makanya Ketika orang Menjauh dari Tuhan Tidak baca firman Tuhan Dia akan ketakutan Pasti Yang membaca Cuma sekedar membaca Cuma bicara di panggung Begini Begitu menghadapi Kenyataan Karena cuman disini Dia akan ketakutan Karena tidak ditempa Oleh persoalan Tidak ditempa Oleh keadaan Sehingga Segala sesuatu Harus diasah Supaya tajam Kalau enggak Enggak bisa Nah ini Anulis Terus Berikutnya Kenapa pendengaran kita harus Kepada firman Allah Ibrani 4 ayat 12 Sebab firman Allah Hidup dan Kuat Dan lebih tajam Daripada pedang Bermata dua Manapun Ia amat Dalam Sampai memisahkan Jiwa dan roh Sendih-sendih Dan sum-sum Ia sanggup Membedakan Pertimbangan Dan pikiran kita Saya ulangi Sebab firman Allah Hidup dan kuat Katakan Hidup dan Kuat Ulangi lagi Katakan Hidup dan kuat Bukan mati Dan lemah Hidup dan kuat Bukan mati Bukan mati Dan lemah Jadi kalau kita Baca firman Tuhan Kita hidup Hidup apa Hidup itu roh Jadi kalau kita Baca firman Tuhan Firman itu roh Firman itu Nafasnya Allah Jadi kalau kita Baca firman Tuhan Kita kayak Take a deep breath Nafas yang kita Pakai ini adalah Nafas yang diberikan Oleh Tuhan Yang ditiupkan Ke Dalam hidung Hidung kita Ini simbol Hidung kita adalah Tempatnya Nafas kehidupan Lalu apa yang terjadi Sekarang Dan ciri orang hidup Adalah Hidungnya Masih bolong Amin Siapa yang hidungnya Masih bolong Kok sebagiannya Yang angkat tangan Ciri orang hidup Adalah hidungnya Masih bolong Itu Nah Sekarang Makanya dibilang Hidup dan kuat Makanya sekarang Kenapa Hidung kita Kita masih hidup Simbol kehidupan Lalu kita sendiri yang Mematikan Itu bertentangan Persis dengan Apa yang Tuhan mau Bertentangan Tuhan kasih kita Nafas kehidupan Yang ditiupkan Ke hidung kita Lalu Ya Itu Bolong Coba lihat Kalau ada yang melayat Kematian Kalau gak salah Saya lihat hidungnya Ditaruh apa Kapas Nah Saya juga gak tau Kenapa ditaruh kapas Jujur saya gak tau Cuman Oh pakai kapas Oh ya udah mati gitu Karena kebiasaan itu Tapi saya gak tau Kenapa ditaruh kapas Padahal mati Mati aja kan Simbol lagi Kata Pak Gembala Simbol Kalau dia Sudah tidak bernafas Atau Orangnya takut Tiba-tiba Dia bernafas kali Jadi simbol Orang tidak bernafas Jadi Jadi ini Tadi Ya Coba dibangun Gak ada dibilang Oh berhikmat Separuh Tuhan Separuh Ngikutin dunia Enggak Tuhan gak mau Kita berada di dunia ini Tapi kita tidak Berasal dari dunia ini Amin gak Mana yang berasal Mana yang mau Di dunia Ingat Dunia ini Tidak dirancang oleh Tuhan Untuk menjadi tempat Untuk menjadi tempat yang Gekal Kita harus tinggalkan Karena suatu saat Akan dihancurkan Kita harus kembali Jadi kalau Bagi siapa yang Mempertahankan hidupnya Di dunia Karena Materi Karena Mamon Maka dia tidak Mendapat bagian Dalam kerjaan Sorga Karena tidak mungkin Kita Mbak dari dua Tuhan Tuhan Alah kita adalah Alah pencemburu Dan sifat cemburu Ada di Dalam diri kita Masing-masing Kita senang dipuji Tuhan juga senang dipuji Tuhan dipuji Kita juga senang dipuji Hidup Tuhan kekal Kita juga kekal Apanya kekal Roh Nah kita Makanya Supaya hidup kita kekal Milikilah Roh Iman Yang sama Sama seperti apa Sama seperti Yesus Kristus Karena iman bukan formula Iman adalah roh Iman adalah Dan roh itulah yang menghidupkan Kalau badan saya Ini Kalau rohnya sudah ditarik Langsung Tidak hidup lagi Saya bisa ngomong begini Tangan saya bisa bergerak ini Karena masih ada roh Dan roh itu Yang menggerakkan listrik Di dalam tubuh saya Dan darah saya naik turun Karena ada listrik tadi Saya dihidupkan oleh apa Oleh roh Bagaimana bekerja dengan roh Seperti radio Frekwensi Ada Energinya Ada casnya Seperti ini Dan dia langsung transmit Kepada Tuhan Apa yang kita kerjakan Apa yang ada isi dari dalam hati kita Seperti itu Kembali lagi ke ayat yang Tadi Yang Ya ini Dalam lebih tajam Daripada pedang Bermata dua Manapun Tidak ada yang lebih hebat Dari firman Tuhan Hidup Dan Kuat Ia menusuk Amat Dalam Sampai Memisahkan jiwa dan roh Seringkali Banyak yang sulit memisahkan Antara jiwa dan roh Jiwa itu pikiran Pikiran Perasaan Dan kehendak kita Roh ini adalah roh yang Allah berikan Roh ini adalah roh yang Allah berikan Pikiran Perasaan Dan kehendak Pikiran dan perasaan Dan Itu diproduksi Difilter Direkam oleh Yang disebut dengan sel Nah Apa yang kita dengarkan Itu akan terekam Makanya Sering-sering mendengar Maka itu yang akan mengendap Itu menjadi Perbendaharaan Kita Kalau kita mendengarkan Ocehan-ocehan Atau apapun juga yang Tidak kudus Maka itu akan terekam Jadi kita ini Diprogram Yang kita dengar Begitu kita dengar apa Kayak Dulu ada Ini Diputer belakangnya Seperti itu Kita seperti itu Jadi kita Diprogram Tergantung apa yang Memprogram Makanya sekarang Kita Sedang diprogram Yang darinya Wajahnya berseri-seri Sekarang Wajahnya diprogram Untuk tidak berseri-seri Kok pada bingung Kita diprogram Oleh Tuhan Untuk memancarkan Kemuliaan Tuhan Ingat loh Makanya sadari diri kita Sadari diri kita Untuk mempermuliakan Tuhan Jadi kalau untuk Mempermuliakan Tuhan Kita adalah Karya kemuliaan Tuhan Maka kita harus Selalu Menampakkan Bagaimana Wajah Tuhan Yesus Berseri-seri Di dalam alam roh Bercahaya Seperti matahari Apa saja yang menyelubungi dia Tembus Gak bisa Diselubungi Kita gak pakai Selubung kadang-kadang ini Apalagi diselubungin Wajah Tuhan Yesus Jadi kalau dunia Punya aturan Tuhan juga punya aturan Kita adalah warga Kerajaan surga Kita warga negara disini Tetapi kita warga Negara kerajaan surga Saya beranikan Membicarakan itu Karena apa Kita adalah Orang-orang yang Sudah dimenangkan Kita adalah Anak-anak Tuhan Yesus Amin Kita harus tahu itu Siapa posisi kita Tuhan kita dikuduskan Kita merasa takut Berarti kita belum Sadar bahwa kita Sudah dikuduskan oleh Tuhan Seperti itu untuk Tuhan Kita harus hidup Dalam rest Rest itu apa Kita tidak khawatir Kita tenang Kita tidak gelisah Rest Tuhan mau seperti itu Yesus duduk Di sebelah kanan anda Karena apa Sudah pekerjaannya Sudah selesai Tuhan bilang Duduk makan Aku akan mengenyangkanmu Di depan musuh-musuh Kita disuruh diam lagi Kenapa kita disuruh diam Tuhan sudah berjanji Aku yang akan berperang Untukmu Dan kamu Diam saja Rest Jadi cukup beriman Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kita duduk diatas Dasar kemenangan Karena kita tidak mampu Berbuat apa-apa Kalau bukan Tuhan Jadi ketika kita Datang kepada Tuhan Maka kesembuhan itu Yang dia berikan Amin Datang kepada Tuhan Keberhasilan dia berikan Mendengar ada Tuhan Berita Tuhan Datang kepadanya Kita tinggal ambil Kalau sekarang Kalau ada Dulu saya Kalau ada om saya Datang Om saya datang Temuin dia Baik-baik sama dia Pulang dia Dikasih Tuhan Yesus sama seperti itu Kalau kita sudah ada Tinggal kita ambil Kira-kira seperti itu Jadi ini Setiap apa perbuatan kita Dilaporkan oleh Tubuh kita Ayat masih tadi Sendi-sendi dan sum-sum Sendi-sendi dan sum-sum itu apa Ini bicara tentang Fisik kita Dan apa yang dalam organ kita Sumsum ini adalah tempat Paling dalam Tempat Memproduksi Darah Sama juga dengan sel Dia memproduksi darah Dia yang menentukan Sistem di dalam tubuh kita Bagaimana Bekerjanya baik atau tidak Dan firman ini Artinya apa Bisa membersihkan Seluruh tubuh kita Darah-darah kita yang kotor Dengan firman Dalam Ini namanya Supranatural healing Define healing Bukan metode dunia Kalau metode dunia apa Cuci darah Kalau ini Cuci darah Perlu keluar uang Kalau Tuhan gak Gratis Ia sanggup membedakan Pertimbangan dan pikiran hati Kita Ini bicara Tentang pertimbangan dan pikiran hati Kita berbicara tentang apa Motivasi di dalam diri kita Tadi Pikiran Jiwa kita itu Pikiran Perasaan dan kehendak Nah kehendak ini Yang disebut motivasi Motivasi ini Sangat tergantung Atau kehendak ini Sangat tergantung Daripada filternya Sensornya Pikiran dan perasaan kita Mau takut Mau apa Tapi kalau sensor firman Tuhan Kuat Maka Kehendaknya Akan mengikuti kehendak Tuhan Tetapi kalau Sensornya tidak bagus Kita tidak mendengarkan Firman Tuhan Maka Sensor untuk melakukan kehendaknya Itu bisa Mengikuti Giringan daripada Apa yang kita Rasakan Yang digiring oleh dunia Digiring oleh media-media ini Sehingga kita menjadi Kelakutan Apa yang terjadi sekarang Banyak Di antara kita Yang di luar sana Digiring Pola pikirnya Oleh apa yang ditampakkan Di televisi Ingat Gambar ini penting sekali Kenapa ketika Bapak dan Ibu Berkeluarga Menikahi istrinya Dulunya pacaran dulu kan Pada saat pacaran Bapak Ibu suka lihat fotonya Gambar Dari gambar itu Bapak Ibu menghayal Sama juga ini Dia pakai konsep tadi Makanya beriman itu adalah Berima Jinasi Banyak kita selama ini Saya tidak pernah diajarkan Bagaimana cara beriman Oh beriman Yesus Oh puyeng Sekarang saya kasih tau Setelah saya diketahui Bahwa beriman itu adalah Berima Jinasi Imajinasi berasal dari kata Image Jadi kalau kita ini adalah citranya Allah Image of God Maka iman kita Imajinasi kita Harus tertuju kepada Tuhan Yesus Allah Bapak Kita harus tertuju ke sana Tetapi dunia Memainkan gambar juga Untuk apa Untuk menggiring Imajinasi kita Kepada apa Kepada gambar-gambar yang disampaikan Yang membuat kita menjadi ketakutan Yang membuat Gambar yang disampaikan oleh dunia Tidak memberikan damage sejahtera Karena apa Kayak orang ini loh Kayak orang jualan Asuransi Yang dijual Kalau kamu mati Nanti begini-begini-begini Bagaimana keluargamu Blah-blah Itu orang-orang asuransi itu Diajarin ngomong loh itu Diajarin ngomong Bagaimana membuat orang Percaya Padahal begitu dia resign Ditanya lagi Gak tau lagi sekarang Gak tanggung jawab Jadi Kayak jualan-jualan Ketakutan Nah Seperti itu Jadi kita Di program Seperti ini Jadi gini Itu ada rohnya Ada spiritnya Rohnya apa Roh kedagingan Spiritnya Spiritnya itu apa Si pembuatnya Ingin mendapatkan uang Sebanyak-banyaknya Nah si pembeli Mendapatkan Previlege Mendapatkan gengsinya Apa yang kalian dapat Sejak adanya handphone Malah gak pernah liat jam Ini cuman Aksesoris yang Sudah menjadi kebiasaan Yang saya tidak Tidak pernah liat lagi Harang-harang Mati Kenapa Udah gak percaya juga Sama jamnya Lihatnya apa Yang di handphone Betul Handphone merusak semuanya Jadi cuman Aksesoris aja Banyak orang yang punya Jam Pergi keluar Beli jam Beli tas Perempuan-perempuan lah Itu lemarinya Saya pikir baju Tas Sejak kapan Kayak gini Rupanya sudah Trend sejak adanya Apa ya Hermes-hermes gitu Hermes-elvie Terus Mereka pakai kaca lagi Kaca Terus dikasih Terus dikasih Cermin dari dalamnya Gak ngerti maksudnya apa Itu karena gambar kan Karena iklan Coba kalau gak ada iklan Gak akan dibeli Coba kalau misalnya Hermes dijual Di Mangga Dua Tapi gak diiklankan Gak akan ada yang beli Itulah Hebatnya iklan Hebatnya propaganda Hebatnya Media-media ini Yang memgiring kita semua Masuk ke dalam Alam Bawah sadar Alam bawah sadar itu apa Alam imajinasi Alam roh Supaya apa Supaya kita mengikuti Apa yang Tanpa kita Sadari Itu yang terjadi Makanya Apa yang kita dengarkan Akhir-akhir ini Ada Satu kata Yang begitu Terkenal Mengalahkan Hermes Mengalahkan Rolex Mengalahkan Apapun juga Dan yang saya tidak rela Dia mengalahkan Nama Tuhan Yesus Artinya apa Jumlah penyebutan Kita Itu dia mengalahkan Semuanya Ini yang harus Harus diwaspadai Jangan mengucapkan Hal-hal yang membawa Kepada kematian Ucapkanlah Perkatakanlah Hal-hal yang membawa Kepada kehidupan Amin Karena Yang kita ucapkan Kita menggunakan Nafasnya Allah Jangan menggunakan Apa-apa yang Ini Karena perkataan ini Speak Dalam bahasa Ibrani Artinya Membuka Pintu Untuk Yesus Berkata itu Dalam bahasa Ibrani Artinya apa Membuka Pintu Untuk Yesus Dabar Membuka Pintu Untuk Yesus Bar itu anak Membuka Pintu Untuk Yesus Jadi apa Ini adalah powernya Tuhan Jadi Tuhan punya ide Kasih telinga Kasih mulut Kasih hidung Ada idenya Sekarang kasih hitam Besok kasih ungu Dia bosan Sama diri dia kayaknya Orang-orang seperti itu Bosan sama dirinya Nah Ini tadi Gambar ini Adalah nukleus Kita perhatikan Gambar ini dipakai Untuk menakuti-nakuti kita Padahal ini adalah apa Inti sel dari kehidupan manusia Inti kehidupan kita Inti sel kita Ini Ini yang bulat kecil ini Lihat Ini dipakai untuk Menakuti-nakuti kita semua Padahal ini adalah Inti sel kita Apa yang suka Saya sampaikan Ada Tetapi isinya Kita gak tahu Sama seperti tadi Motivasi Itu sama seperti itu Mereka selalu bermain Di ruang yang tidak bisa kita lihat Iblis ini bermain Di ruang yang tidak kita lihat Supaya kita tidak menyadari Termasuk kenapa dia pakai mamon Supaya kita tidak menyadari Bahwa itu adalah Cara dia menjerat kita Karena dia gak mungkin datang Dengan Dengan wajah Dengan wajah yang menakutkan Makanya lelaki Selalu kajak Kayak orang lapar gitu kan Orang kalau udah itu kan Nah seperti itu Dia datang dengan cara yang Sama sekali Kita gak sadari Bahkan Kita nyaman Nikmat Setelah itu baru dia makan loh Contoh Gadget Gadget kita Oh nyaman Sibuk Gak tahunya apa Begitu kita nyaman Dia makan balik Dan kenyamanan yang kita terima Tidak sebanding dengan Kehancuran yang harus kita hadapi Sama sekali Tidak sebanding Itu hanya cara Mereka untuk ini Kenapa mereka menggunakan Teknologi informasi dan komunikasi Karena komunikasi kita Dengan Tuhan Informasi kita dari Tuhan Yang kita kenal dengan hikmat Itu yang mau diambil alih Oleh teknologi Kalau tidak ada yang mengerti Nanti tanya sama saya Saya mau kasih tau betul ini Ini Masa-masa Akhir jaman Dimana kita akan dikendalikan Oleh teknologi Bapak ibu sekarang Ingin dibuat Seperti robot Badannya hidup Tetapi bukan dalam Kendali Tuhan Jadi kayak kosong Saya dengar di China Mau dibikin ada Sepuluh mayat Yang sudah di eskan Dibukukan Dan akan dibikin hidup Saya pastikan Bukan rosnya Bukan dari Tuhan Mau dihidupkan Dengan secara teknologi Sekarang saja Banyak orang yang sudah hidup Seperti robot Kenapa Kalau tidak diminta Disuruh Kepekaannya hilang Nggak Udah nggak ringan tangan lagi Bingung Mau ngerjain apa Membuat orang yang melihat Jadi bete Jadi kehilangan hati nurani Perhatikan deh Anak-anak bapak ibu Perhatikan karyawan-karyawan Di kantor Semua bekerja Berdasarkan perintah Seperti di handphone Next 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 Nggak di next Nggak jalan Coba perhatikan Semua jalan Menurut Ininya sendiri Perhatikan deh Perhatikan Dan itu sengaja Mereka tercipta apa Untuk menimbulkan Kesekan Untuk menimbulkan Ketidak harmonisan Nggak disadari Gara-gara apa Gara-gara gadget Jadi hiduplah Selalu berpikir Apakah hidup saya Memuliakan Tuhan Atau tidak Apakah lihat Drakor itu Mempermuliakan Tuhan Atau tidak Atau cuma Menyenangkan diri sendiri Kalau menyenangkan diri sendiri Itu bukan mempermuliakan Tuhan Karena mempermuliakan Tuhan Kita memberikan Damai sejahtera Kita memberikan Kasih karunia Orang hidup Di dalam iman Kasih karunia Itu senang memberi Bukan mengambil Mengambil waktu Ini punya gue Ini apa segala macam Kalau kita hidup seperti itu Maka kita hidup Di luar Kristus Karena orang yang hidup Di luar Kristus Itu selalu Inginnya apa Selalu peduli Sama sekitarnya Bukan peduli Ngebuli ya Peduli karena Membenci tidak Peduli karena Dia harus melakukan Karena Ini adalah bagian Daripada amanat agung Coba Mana diantara kita sekarang Yang mau Mencari jiwa Melaksanakan amanat agung Wasiat agung Sebelum Yesus Naik ke surga Ataukah kita Hanya mementingkan Diri kita sendiri Mencari kesenangan kita Yang kuliah Mau cari Gelar Setelah itu Gelarnya gak ada artinya Orang yang punya gelar Saya perhatikan Saya perhatikan Sifatnya ada lima produknya Pertama Sombong Kedua Rakus Ketiga Kikir Keempat Pengecut Kelima Penakut Coba Ada gak yang Saudara-saudara Kenal yang seperti ini Rata-rata menjadi seperti ini Pengecut Tidak pernah Kasih tampak muka Kalau dia mengerjakan orang Sombong Waktu lagi aman-aman Sombong sekali Kikir Rakus Semua mau diambil Semua bisnis mau diambil Ketiga Kikir Gelar Ada hal-hal sosial Susah sekali Bantu orang Susah sekali Keempat Pengecut Kalau ada tanggung jawab Lempar ke anak buah Gak berani Ini sendiri Kelima Penakut Dalam masa Krisis seperti ini Pandemi Ngumpet semua Penakut semua Siapapun Penakut Padahal penakut itu adalah Dosa Di akhir-akhir zaman ini Tuhan Yesus perintahkan apa Janganlah menjauh dari Pertemuan peribadatan Menjelang Kedatanganku Yang kedua kali Tapi apa yang terjadi Begitu banyak Tempat Yang tutup Seperti toko Bangkrut Apa yang bangkrut Imannya bangkrut Artinya apa Iman yang dibangun Di atas dasar Bukan Tuhan Maka Imannya Rumah itu akan Terbawa Air Ketika Banjir Sia-sialah rumah Kalau tidak dibangun oleh Tuhan Sia-sialah rumah ini Kalau bukan Tuhan yang menjaganya Jadi penting sekali Firman Tuhan Karena firman Tuhan itu adalah Adalah Pisau Pedang Bermata dua Yang sangat Yang tidak pernah ada tandingannya Dia hidup dan kuat Dia bukan lemah Berikutnya Apa bukti firmannya hidup dan kuat Markus 5 ayat 25 Sampai 28 Ini mengisahkan tentang Orang Seorang wanita yang 12 tahun Pendarahan Ini buktinya Ayat yang ke-27 Dia sudah mendengar Dia sudah mendengar Catat kata mendengar Berita-berita tentang Yesus Maka dia Maka di tengah-tengah orang banyak itu Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya Yang ke-28 Sebab katanya Asalku jama saja jubahnya Aku akan sembuh Jadi dia mendengar Dia datang Dan dia sembuh Jadi penting sekali mendengar Itu adalah kunci Karena apa yang kita dengarkan Itu akan kita ikutin Makanya Dunia Menyeragamkan Frekuensi Pendengaran Dia bikin di 440 hertz Supaya apa? Supaya Jiwa kita Tubuh kita Menjadi tidak harmoni Menjadi tidak harmoni Yang harmoni adalah 432 ke bawah Tetapi Sehingga kita susah Menerima hadirat Tuhan Jadi Hidup kita ini diatur sama frekuensi Kalau frekuensinya Rock Jadi badan kita ini Kenapa goyang-goyang itu frekuensi loh sebenarnya Tapi kalau nyaman Enak Kita gak sadar Bahwa tubuh kita ini Diatur oleh frekuensi Dan frekuensi ini Digerakkan oleh listrik Sehingga tubuh kita bisa Nah itu dipakai Kenapa? Untuk mengendalikan Masa Mengendalikan manusia Supaya apa? Supaya nurut sama Itu pernah dipakai oleh Hitler Dan dikembangkan oleh Diambil alih oleh John Decoveller Foundation Dan ditetapkan Tahun 1950 Menjadi Menjadi Ketetapan dunia Bahwa Semua frekuensi 440 Standarnya Makanya mereka selalu membuat standar dunia Seperti ISO Supaya apa? Supaya dia bisa Mengatur ritmenya Semua distandarkan Jadi ini Buktinya Dan Saya mau Ingat lagi bahwa Tuhan senang diingatkan Apa yang Tuhan pernah janjikan Ingatkan selalu Bukan Tuhan lupa Bukan Tuhan lupa Tetapi Tuhan senang diingatkan Seperti Rahel Tuhan senang Diingatkan Ketika Tuhan mengingat kembali permohonan doanya Lalu dia Membukakan Kandungannya Tuhan senang diingatkan Contoh lagi Bukti bahwa Tuhan senang diingatkan Peringatan Perjamuan kudus Itu adalah Bukti bahwa Tuhan senang Untuk diingat Bukan Tuhan lupa Tuhan sama sekali tidak lupa Tetapi Tuhan senang ketika kita Ketemu Kita datang kepadanya Perkatakan Mengingatkan janji-janjinya Seperti gini Tuhan Katanya Tuhan cinta sama aku Ingatkan Tuhan Atau sampaikan kepada Tuhan Tuhan I love you Tuhan I miss you Tuhan akan Aduh Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Cuma cukup diingatkan aja Jadi memperkatakan Firmannya Itu sama dengan apa Mengingatkan Jadi doa Itu mengingatkan Doa gak usah tutup mata Setiap nafas kita Itu doa Dalam nama Yesus Perkatakan Kita sedang mengingatkan Tuhan Dan apa yang kita ingatkan Tuhan Itu juga yang akan aku lakukan Buat kamu Dan Tuhan pasti memenuhi Apa yang kita ingin Asal Kita ingatkan janjinya Pakai firman Tuhan Ada tertulis Ada tertulis Melawan musuh kita Ada tertulis Begitu kita lawan musuh Bilang ada tertulis Kalau sama Tuhan Bicara Tuhan Ingatkan janjinya Kalau kita ingatkan Tuhan janjinya Aku akan melakukan Seperti apa yang Engkau Sampaikan kepada aku Akan aku lakukan Itu janji Kalau Tuhan suja janji Dia tidak akan pernah Mengambilnya lagi Amen Tapi tidak semua orang Tuhan bukakan rahasia Seperti ini Tuhan tidak semua Tuhan bukakan rahasia ini Karena bagi Kalau Tuhan bukakan Makanya Tuhan selalu Memberikan perumamaan Kalau Tuhan bukakan Semuanya Maka Tuhan punya kewajiban Untuk memenuhi janjinya Makanya kepada orang Israel Dia tidak bukakan Sampai hari ini Makanya dia tidak pernah Bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Karena apa Karena dia tidak bukakan Murid-murid bertanya Kenapa kamu memberikan Perumpamaan Perumpamaan itu Untuk membuat orang Yang tidak dibukakan Rahasianya Maka dia tidak akan Bisa memahami Firman Tuhan Kenapa firman Allah itu Hidup dan kuat 2 Timotius 3 16 Segala tulisan Yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk menajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Dan untuk mendidik Orang dalam Kebenaran Ilham dari bahasa Yunani Tehanustos Tehanustos Hanya satu kali Di dalam Alkitab Disebutkan Ilham Allah Dihilamkan Allah Atau God's Bridge Nafasnya Allah Jadi Firman ini Nafasnya Allah Seperti yang kita Lihat nanti Di ilustrasi Yang saya bikin Seperti ini Nafas kita Jadi Mbok Yau Kalau sudah punya Nafas dikasih itu Nafas yang benar Seperti itu Coba Kita ngaca diri Apakah saya Seperti itu Berarti kita Kalau tidak seperti itu Tidak mengimani Firman Tuhan Bahwa Nafas kita Diberikan Sama Allah Bapak Diberikan Nama Tuhan Ditiupkan Ke hidung kita Firman Tuhan Itu nafas kehidupan Amin 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 gak Amin apa Amin Amin apa Iman Jadi Firman Tuhan Ini nafas kehidupan Setiap kita Membaca Kita membuka Firman ini Pakai ini Kalau membaca Pakai ini Kalau lagi di jalan Silahkan pakai Yang disitu Tapi itu bukan Alkitab Karena Alkitab The book Al The Kitab Book Ini The book Kalau ini bukan The book Alkitab Bukan Alkitab Kenapa Ini bisa dirubah isinya Karena ada yang Ngendaliin Kalau ini kita pegangan Untuk buku Untuk kita Mencocokkan kembali Jangan sampai Dihilangkan Satu noktah Disitu Kita gak tahu Apalagi Generasi berikutnya Kalau Kalau om dan tante Udah tahu Kalau dikasih Belok Udah ngerti Karena udah Selesai habis Kalau orang muslim Bilang Udah khatam Kalau ini Baca aja Separuh-separuh Begini Nyari aja Misalnya Cari ayat itu Bingung Gimana mau Kalau di Belokin Kalau dihilangin Pakai tanda tanya Sama pakai titik Artinya beda loh Jadi Pegang ini Ini Luar biasa Ini diberikan Bukan untuk Yesus Ini diberikan Untuk kita Untuk hidup kita Supaya kita berhasil Supaya kita sembuh Supaya kita kuat Kita tetap hidup Ini loh Firman Tuhan Firman itu roh Yesus itu adalah firman Firman itu adalah perkataan Yang keluar dari mulut Allah sendiri Ini Ini yang membuat ini Ini rahasianya disini Tapi kalau gak mau dibuka Ya jangan harap mau hidup Banyak orang mau hidup Tapi gak mau makan Makan Roh kehidupan Bed lehem adalah bed rumah Lehem adalah Roti Lehem akan katanya dari apa Laham Laham itu apa Perang Jadi ketika kita makan Kita sedang berperang Makan apa Makan firman Kita kunyah gini Kita sedang berperang Siapa yang berperang Siapa yang berperang Allah sendiri Kita ngapain Duduk makan Makan apa Makan firman Allah Amin Apa buktinya segala tulisan Itu adalah Nafasnya Allah Mati sempat Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Ketika Berhadapan dengan Masalah Ada musuh Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tapi dari setiap Firman Firman Makanya untuk berkata-kata Perbendaharaannya Dulu Kumpulkan Bagaimana Pak Gembala bisa hafal Karena sering Memperkatakan Kalau mendengar saja Tidak memperkatakan Gak apa-apa Karena ini satu rangkaian Setelah mendengar Dia perkatakan Beo Disuruh ngomong yang jorok Dia ngomong jorok Perbendaharaan Yang di dalam Yang baik akan keluar Baik Kalau yang tidak baik Akan keluar tidak baik Jadi kenapa kita harus Memiliki hatinya Hati untuk mendengarkan Firmannya Amsal 24 Ayat 20 Sampai 2 Saya undang Para pemain musik ke depan Hai anak-anakku Perhatikanlah Perkataanku Arahkanlah Telingamu Kepada ucapanku Janganlah semuanya itu Menjauh dari matamu Simpanlah itu Dilubuk hatimu Karena itulah yang Menjadi kehidupan Bagi mereka Yang mendapatkannya Dan kesembuhan Bagi seluruh Tubuh mereka Ayat yang ke 20 Hai anak-anakku Perhatikanlah Perkataanku Arahkanlah Telingamu Kepada Ucapanku Apa itu? Dengarkan Sekali lagi Perhatikanlah Perkataanku Arahkanlah Telingamu Kepada Ucapanku Apa itu? Dengarkan Janganlah Semuanya itu Menjauh Dari matamu Apa itu? Baca Simpanlah itu Simpanlah itu di lubuk Hatimu Renungkan Sekali lagi Simpanlah itu di lubuk hatimu Renungkan Karena itulah yang menjadi Kehidupan bagi Mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan Bagi seluruh tubuh mereka Karena itulah yang menjadi kehidupan Bagi mereka yang mendapatkannya Bagi mereka yang mendengar Membaca Membaca Merenungkan Dan bukan itu saja Dan kesembuhan Bagi seluruh tubuh mereka Jangan dipisahkan Jangan dikurangi Bagi seluruh tubuhnya Bukan kita hanya hidup Tetapi seluruh tubuh kita Disembuhkan Sembuhkan itu apa? Bukan berarti Sembuh sehat jiwanya Sehat rohnya Sehat Semuanya sehat Fisiknya sehat Persoalannya selesai Apapun yang menjadi masalah kita Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib Makanya firman ini penting sekali Menjadi Kekuatan di dalam hidup kita Mari kita Berdiri Inilah cara mempraktekkan imannya Dulu Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Kusembahkan Tuhan Tuhan Sorry 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 Saya ulangi Kusembahkan Kita gak Saya ganti yang lainnya Tuhan 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 Kunaikan syukur padamu Dengan segenap hatiku Amal Bapakku Ku mengasihmu Lebih dari sekalanya Ku pilih engkau Tuhan Mas berat tak berbata Tidak ada artinya Ku ingin lagi Tidak ada Kunaikan syukur padamu Jadikan Kunaikan syukur padamu Dengan syukur padamu Lebih sungguh lagi Kunaikan syukur padamu 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 Di mataku Engkau termulia Oh Tuhan Yesus Kunaikan syukur padamu Terus kerinduan Kunaikan syukur padamu Tadikan syukur padamu Kunaikan syukur padamu Kunaikan syukur padamu Oh perluan Yesus kerinduan hatiku Oh tata Tidalah hata milihku Kerimah aku Memudahkan dunia Timah aku Engkau terlalu dia Tuhan Yesus Kedua hatimu Menyarakan Memiliki Meninggu Laitahanku Memudarkan Dunia Di mataku Tuhan Yesus Kerindukan Hatiku Mutiara Ternilai Harta milikku Keindahan Memudarkan Dunia Di mataku Engkau Kemulia Sekali lagi Tuhan Yesus Kerindukan Kerindukan Hatiku Menyarakan Terlalu Tuhan Yesus Kerindukan 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 Memudarkan Tuhan Yesus Kerindukan 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 Terlalu Kerindukan Kerindukan Cerakin Dan Cerindukan Angel Yesus Terlalu Kerindukan Terlalu Kerindukan Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih Puji nama Tuhan siang hari ini kita sudah diberkati Firman Tuhan saya percaya kita semua diberkati siang hari ini Amin Haleluya puji nama Tuhan Terima kasih untuk hambanya Bapak Komjen Dharma Pong Rukun Tuhan Yesus memberkati Dan mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita akan menyiapkan setiap persembahan kita Mari kembali kita satu di dalam doa Tuhan terima kasih buat hari ini Kembali kami sudah diberkati Kami terima kekuatan yang baru Dan kami diberkati melalui firmanmu siang hari ini Bersama kami mau siapkan setiap persembahan kami Kami mau beri dengan sukacita Terima kasih untuk setiap Kebaikan dan berkat Tuhan yang luar biasa Atas hidupan kami Kami beri yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Ibadah Tuhan Yesus Kristus Menteri Dasar Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Tanggeran Letaknya di Apit Rumah Sakit Bedsayda Dan Jain Supermarket Tapi jangan lupa pegang protokol COVID-19 dengan baik Protokol kesehatan ya Ibadah tiga kali Jam sembilan Pasar Abraham Konrad Supit Saya sendiri Jam sebelah Pasar Jacqueline Salose Dan jam lima sore Pasar Debbie Basir Semua Laksanakan juga dengan perjaman kudus Untuk informasi Hubungi 0878 0888 3633 Tuhan Yesus memberkati Shalom Jemaat Tuhan GBI Victorious Family Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Home Dalam kegiatan ini Saudara dapat saling bertegur sapa Dan mengikuti fellowship dalam komunitas Victorious Family melalui Zoom Untuk itu Kami mengajak saudara ikut dalam Victorious Home dengan jadwal yang ditampilkan di layar Bagi saudara yang rindu dalam kebersamaan keluarga besar GBI Victorious Family Dapat menghubungi YMGS atau Pelayan Tuhan di wilayah saudara beribadah Dalam kesempatan ini Kami juga mengajak wanita-wanita GBI Victorious Family Mari bergabung dalam kegiatan Victorious Woman Dalam kegiatan ini Anda dapat saling mengenal lebih dekat Mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara Sema Dan juga mendapatkan pembekalan yang akan membuat Anda semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan pada masa-masa yang sulit ini Victorious Woman diadakan setiap hari Rabu Kul 16 waktu Indonesia Barat Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WS Ketariat GBI Victorious Family yang ditampilkan berikut ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Baik Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan Ruang Victoria tetap lantai 6 Tapi ruang sebelah sana Yang biasa kami pakai Dan terima kasih untuk hambanya Yang telah menjadi seluruh berkat Intinya anda dan saya rumah 8 ayat 15 Kita jadi bikin roh perbudakan Sehingga kita hidup dalam ketakutan Dalam menjalani hidup ini Tapi sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah Yang kita memanggil dia Ya Aba ya Bapak Tentunya dalam Kristus Yesus Kalau kita sebagai anak-anak Allah Jangan ragu, khawatir, takut Apapun sekalipun dalam masa pandemi Selama Tuhan menyertai anak-anak saya Tadi yang katakan Kita cukup berdiam diri Tapi tetap connect dan tetap berhubungan dengan Tuhan Maka firman Tuhan digenapkan keluaran 14 ayat 14 Ulangan 1 ayat 30 Tuhan yang berpelang bagi seorang saya Yakini iman dan percaya Dan kuasa firman Tuhan Tidak pernah berubah Ibrahim 13 ayat 8 Dahulu kemarin hari ini Bahkan sampai Maranatha Selama anda pegang Yakini iman dan percaya Firman Tuhan Dia tetap ya dan amin Ibrahim 13 ayat 8 Yang tidak pernah berubah Dan apa yang dia firmankan Dia matraikan dengan sumpah Tuhan sendiri diberfirman Dia bukan manusia Bukan anak manusia Apa yang dia firmankan Sabdakan dia tidak pernah berdusta Pada waktu Tuhan Dia akan genapkan Anda dan saya Keluar lebih daripada Penang rumah 8 ayat 37 Mari angkat kedua tanganmu Arahkan hati pada Bapak disuruhkan Dan pulang lain Dan pulang lain menerima berkat Rahmat Anugrah Damai sejahtera Sukacita dari Bapak disurga Kasih karun yang sempurna Melimpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan Rahul Kudus Yang menonton Memimpin Menyertai Dan mengerapi Kekasih Tuhan Dari saat ini Sampai Kristus Yesus datang Berjumpa kekasih Tuhan Di awan-awan kemulian Kita semua yang telah diberkati Tuhan Katakan bersama Amen Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Maju terus Tuhan memberkati Terima kasih